Intro Heckler & Koch atau HK adalah produsen senjata api asal Jerman yang didirikan pada tahun 1949. Perusahaan ini memiliki reputasi memproduksi senjata api berkualitas tinggi, seperti contohnya adalah HK-433. Ini adalah senapan serbu moduler dengan amunisi 5,56x45mm dengan menggabungkan fitur dari senapan serbu G36 dan HK-416. HK-433 dirancang oleh Heckler & Koch agar ia familiar digunakan oleh operator yang telah menggunakan G36 dan HK-416. Namun senjata baru ini memiliki sejumlah fitur berbeda sehingga lebih menarik sebagai penggantinya. Sayangnya HK-433 belum diadopsi sehingga tidak diketahui tentang kemampuannya di lapangan. Tapi karena ia lebih murah daripada HK-416, sulit untuk mengantarkan jika ia memiliki keunggulan yang jauh lebih baik. HK-433 pertama kali diperkenalkan kepada publik di Enfort Tech Town 2017 di Nunberg, Bavaria. Sementara tentang bagaimana ia dikembangkan, ceritanya bisa dimulai pada tahun 2015. Saat itu, Kementerian Pertahanan Jerman mengumumkan mereka sedang mencari pengganti senapan G36, terutama karena adanya laporan jika senapan tersebut kehilangan akurasi setelah volume tembakan yang tinggi. Meskipun G36 adalah salah satu senapan serbu terbaik di dunia, namun ia telah beroperasi dengan Jerman selama lebih dari 20 tahun, sehingga dianggap sudah ketinggalan zaman. Maka sejak tahun 2017, militer Jerman mencari senjata baru untuk menggantikan G36. Untuk memenuhi persyaratan senapan baru ini, HK-433 harus bersaing dengan desain lain seperti Rheinmetall Stair RS-556, Heinil MK-556, dan beberapa desain internasional lainnya. Menariknya, perusahaan HK juga menyerahkan senapan serbu HK-416 yang telah ditingkatkan untuk mengikuti kompetisi, namun HK-416 dianggap terlalu mahal ketika kompetisi dibuka. Pada tahun 2020, akhirnya senapan serbu Heinil MK-556 dipilih oleh Jerman untuk menggantikan G36, namun ternyata perusahaan Heinil melanggar hak patent dari HK. HK pun menggugat mereka, terutama karena kesamaan antara MK-556 dan HK-416. Akhirnya, senapan MK-556 milik Heinil ditarik dari kompetisi. Hal ini membuat perusahaan HK menjadi satu-satunya yang bersaing tanpa pesaing lain yang tersisa. Menariknya, HK-416 justru yang dipilih bukan HK-433 yang lebih baru sebagai senapan infanteri edisi standarnya mulai tahun 2022. Jadi meskipun HK-433 tidak menerima pesanan produksi dari Jerman, sebenarnya ini adalah desain yang menarik, yang mungkin memiliki potensi nilai ekspor yang signifikan. HK-433 menggunakan mekanisme operasi piston gas yang menyedot sebagian gas propolen selama pembakaran untuk memutar aksi melalui pengaturan gas piston langkah pendek. Ini seperti pada HK-416 dan G36. Mekanisme ini membantu menjauhkan partikel dari komponen internal, mengurangi kemungkinan partikel mengotori senjata dan menyebabkannya macet. Ini sangat berbeda dari sistem operasi direct impeachment yang menggunakan gas itu sendiri untuk menggerakkan komponen internal yang ditemukan pada senapan tipe AR-15 atau M16. Fitur paling sentral dari HK-433 adalah modularitasnya. Ia dirancang dari bawah ke atas dengan laras yang dapat diganti dengan cepat dan kemampuan untuk menggunakan paket pemicu yang dapat dipertukarkan karena memiliki kontrol serupa dengan apa yang ada di HK-416 dan G36. Beberapa dari aspek desain ini tampaknya berasal atau setidaknya sebagian dari program HK lainnya, terutama senapan serbu XM8. Heckler & Co. Mendesain HK-433 agar dapat dikonfigurasi ulang untuk menembakkan peluru yang berbeda dengan kit konversi yang relatif sederhana. Versi default dikonfigurasi untuk dapat menembakkan amunisi 5,56x45mm standar NATO, tapi di masa depan senapan serbu ini mungkin akan bisa menggunakan kaliber lain seperti 7,62x51mm yang lebih besar atau 7,62x39mm Soviet. HK juga telah mengembangkan versi HK-433 yang dapat menembakkan amunisi 300 blackout, sebuah peluru yang dirancang khusus agar tetap akurat dan kuat bahkan ketika ditembakkan dari senjata laras pendek termasuk yang dipasangi dengan supresor. Heckler & Co. tentu saja memuji modularitas tingkat tinggi HK-433. Senapan ini memiliki laras yang dapat dilepas dengan cepat. Berbagai panjang laras tersedia seperti ukuran panjang 280mm, 318mm, 368mm, 421mm, 480mm, dan 503mm, di mana versi default hadir dengan laras sepanjang 421mm. Jadi HK-433 dapat dengan mudah diubah oleh penembak, dari senapan serbu kompak menjadi karabin atau senapan penembak J2. Selain itu, modularitas seperti itu akan mengurangi biaya produksi dan membuat senjata lebih menarik untuk berbagai pelanggan. HK-433 dilengkapi dengan popor lipat samping. Stok ini bisa disesuaikan panjangnya. Ada juga pantalan pipi yang bisa disetel. Pemicunya tetap dapat diakses dengan bebas bahkan saat pad stok dilipat. Jadi ketika dalam keadaan darurat, penembak dapat menembakkan senjata ini dengan posisi pad stok terlipat. HK-433 juga memiliki relingkup jenis pikat ini sepanjang reservernya. Ini dimaksudkan agar dapat dipasangi dengan berbagai aksesoris tambahan. Sementara untuk bidikan standar, ia menggunakan bidikan besi flip-up, meskipun utamanya ini hanya ditujukan untuk penggunaan darurat. Senapan ini pun juga dapat dipasangi dengan peredam peluncur granat underbarrel HK-269 atau GLM-40m atau berbagai aksesoris taktis lainnya. Setelah kegagalannya dalam kompetisi yang dilakukan oleh militer Jerman, kini muncul pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi pelanggan potensial dan tertarik dengan HK-433 dibandingkan dengan HK-416 yang sudah diproduksi dan memiliki basis pengguna yang terus bertambah. Pengembangan HK-416 sendiri dimulai pada akhir tahun 1990-an dan melibatkan kerjasama yang erat antara HK dan Amerika. Senapan ini pun mendapatkan ketenaran khusus karena ia digunakan oleh Amerika ketika penggebekan Osama Bin Laden pada tahun 2011. Kelompok militer dan penegah hukum yang dipersenjatai dengan produk HK yang lebih tuat, termasuk sub-machine gun MP5, mungkin akan tertarik dengan HK-433 karena kesamaan umumnya. Ini semua tentunya sejalan dengan rencana HK untuk menjual senapan tersebut bagi pengguna yang sudah menggunakan produk HK sebelumnya. Bahkan ia bisa dilihat sebagai pesaing langsung FN SCAR karena memiliki fitur yang mirip di antara senapan lainnya. Penembak sipil terutama di Amerika Serikat mungkin juga akan menjadi target audiens lain untuk memastarkan HK-433, meskipun senjata tersebut memang utamanya tetap ditawarkan untuk pasar Eropa, karena HK adalah perusahaan yang berorientasi dengan pelanggan yang senang bekerja dengan klien pemerintah. Mengingat HK-433 belum melihat layanan atau penggunaan apapun secara luas, maka ia belum bisa membuktikan kemampuannya di medan tempur, yang sedari awal dirancang untuk membenahi kekurangan dari G36 dan harganya lebih rendah daripada HK-416. Namun pada akhirnya HK-433 adalah versi yang lebih murah daripada HK-416 dengan menambahkan fitur yang umumnya sudah ada pada senjata lain. Jadi bisa dibilang tidak ada yang revolusionar dari senjata ini. Heckler & Co. mungkin telah melakukan perbaikan sedikit lebih baik daripada G96, tapi mengingat HK-433 dirancang agar lebih murah daripada HK-416. Mengharapkan magic bomb stick baru darinya mungkin saja adalah hal yang sulit. Tapi mengingat reputasi HK sejauh ini, HK-433 mungkin merupakan karabin fungsional yang handal, namun hanya waktu yang bisa menjawabnya.